menyelamatkan sumber daya alam Indonesia berikut sudah kami rangkum 22 keputusan gila Presiden Joko Widodo ikut nungguin, nanti saya minta KPK juga ikut nungguin harus rampung, pekerjaan besar ini harus rampung hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan selamatkan balik ke Dolachek Channel ok kepada kerakan yang hadir di channel saya ini terima kasih ya jadi kali ini saya nak buat satu lagi video direction sebenarnya saya membuat video-video reaction ini adalah di atas cadangan dan di atas permintaan rakan-rakan YouTube saya rakan-rakan yang telah membuat komentar dekat ruang komentar saya itu mereka yang mencadangkan saya supaya saya membuat video reaction video-video reaction seperti mana yang mereka cadangkan jadi biasanya saya akan cari video yang dicadangkan itu lepas itu saya buat, baru saya buat video reaction jadi bagi kawan-kawan yang baru hadir ke channel saya ini please jangan lupa ya, jangan lupa subscribe dan subscribe, komen tekan bonjour notifikasi dan juga share dengan kawan-kawan supaya mereka tahu berkenaan dengan apa tu video-video yang kita, yang saya reaction ni ok kali ni kita nak react sebuah lagi video-video yang berkaitan dengan Presiden Indonesia iaitu Presiden Bapak Jokowi Dodo jadi video ni berkaitan dengan 22 keberanian Jokowi yang bikin dunia takjub jadi kita nak tahu apa yang dimasukkan oleh video ni yang video yang berkaitan dengan 22 keberanian Bapak Jokowi ni so dengan tidak menengahkan masa jom kita layan videonya satu, dua, tiga, layan impor minyak, sama lifting produksi minyak kita sumur-sumur kita masih banyak kok kenapa gak digenjak produksinya? karena ada yang masih seneng impor minyak sehingga transformasi ekonomi di negara kita ini mandek gara-gara hal-hal seperti ini kalau ini bisa kita lakukan target saya tiga tahun ini harus rampung hal-hal yang tadi saya sampaikan masa kita 34 tahun gak pernah yang namanya membangun kilang minyak harus rampung pekerjaan besar ini harus rampung so video ni dibuat oleh Uli Ahmad dari channel Uli Ahmad memang banyak video-video yang dibuat oleh Uli Ahmad ni berkaitan dengan Bapak Jokowi so oke lanjut 6 tahun menjadi Presiden Indonesia banyak sekali keberanian dan keputusan gila yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi hal ini tentu saja membuat para cukong dan mafia yang ada di Indonesia ketar ketir dan kewalahan melatini strategi perang politik mantan wali kota Solo ini sikap dan keberanian Presiden Jokowi itu sudah nampak sejak awal memimpin sumber daya alam Indonesia yang selama puluhan tahun dikeruk hebis oleh mafia dan cukong politik seketika dibabat habis dan diratakan yang sebelumnya hal ini tidak berani dilakukan oleh Presiden sebelumnya lantas keputusan gila apa saja yang berani dikeberak Presiden Jokowi demi menyelamatkan sumber daya alam Indonesia berikut sudah kami rangkum 22 keputusan gila Presiden Jokowi ikut nungguin nanti saya minta KPG ikut nungguin harus rampung pekerjaan besar ini harus rampung pertama Jokowi tegas dan berani membubarkan petrol yang bisa hemat anggaran sebesar 250 miliar setiap harinya nama dan riwayat petrol di Indonesia memang tak sedap rekam jejaknya hal ini karena petrol terindikasi sebagai sarang mafia migas yang setiap detik mengeruk aset negara anak usaha Pertamina ini sebelumnya berselancar asik selama puluhan tahun di Pertamina dan tak ada lagi yang berani membubarkannya dengan perintah langsung dari Presiden Jokowi petrol akhirnya dibubarkan pada tahun 2015 tanpa perintah langsung dari Presiden Jokowi petrol mustahil dibubarkan karena pembubaran ini sebelumnya tidak berani dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dengan dibubarkannya petrol negara bisa menghemat 250 miliar setiap harinya yang digarong oleh mafia migas 2. Jokowi berani mencabut subsidi BBM di era pemerintahan sebelum Jokowi ratusan triliun rupiah terbakar di jalanan setiap tahunnya bahkan dalam lima tahun terakhir sebelum era Jokowi subsidi BBM bernilai total 1.300 triliun terbakar habis di jalanan selain nilainya yang sangat fantastis subsidi BBM juga dinilai tidak tepat sasaran mayoritas subsidi BBM dinikmati oleh mereka yang mampu yaitu pemilik kendaraan beribadi setelah subsidi BBM ini dicabut oleh Jokowi dana itu dapat digunakan untuk berbagai hal yang produktif seperti pembangunan jalan, jembatan, bendungan, dan fasilitas lain yang dibutuhkan oleh masyarakat di era sebelumnya subsidi BBM hanya digunakan untuk memanjakan rakyat dengan subsidi untuk membuai rakyat dengan pencitraan sama subsidi nya juga gak banyak 800 miliar coba dulu subsidi 340 triliun kenapa harganya belum bisa sama gak tau saya dulu subsidi BBM 300 triliun dium semuanya ini 800 miliar aja rame 3. Jokowi meresmikan pembuatan jalan tol Trans Sumatera tahap 1 dari Lampung, Palembang, Indralaya jalan tol tersebut adalah proyek era sebelum Jokowi yang mangkrak karena banyak kasus korupsi 4. Jokowi meresmikan pembangunan PLTU Batang, Jawa Tengah dengan kapasitas 2 x 1000 MW proyek ini sebelumnya 4 tahun mangkrak di era presiden sebelum Jokowi 5. Jokowi meresmikan dimulainya pengairan Waduk Jati Gedi Sumedan yang berfungsi untuk mengendalikan banjir di Indramayu pengairan sawah di Jawa Barat serta pembangunan PLTA dengan kapasitas 2 x 55 MW proyek ini sebelumnya hanya wacana presiden sebelum Jokowi namun selama 10 tahun tidak pernah disentuh penggarapannya 6. Pembangunan Jalur LRT jurusan Jibubur Cawang dan Bekasi Timur Cawang 7. Pembangunan Buar Raksasa untuk membuat terowongan dalam tanah guna jalur MRT terayak lebak bulus kebayoran baru Senayan, Bundaran HI pada tahun 2015 Pembangunan infrastruktur di perbatasan Kalimantan dari Kalimantan Utara sampai Kalimantan Barat dan pembangunan kota-kota baru yang berdekatan dengan negara tetangga Dalam proyek ini, pemerintahan Presiden Jokowi menggelontorkan dana sebesar 16 triliun rupiah 9. Dimulainya pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan sampai Sulawesi Utara 10. Pembangunan Pelabuhan Laut Dalam di Papua Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Merauke serta infrastruktur pembuatan jalan-jalan lebar beraspal yang menghubungkan kota-kota di Papua 11. Pembangunan kilang minyak serta storek BBM di Indonesia senilai 140 triliun rupiah yang selama ini pembangunan kilang minyak tidak pernah terwujud sejak era Soeharto 12. Pemerintahan Presiden Jokowi mencicil sebagian hutang warisan era sebelumnya sebesar 237,9 triliun rupiah Hal ini dikerjakan dalam kurun waktu 8 bulan sejak Jokowi menjadi Presiden 13. Lapindo Beres kasus Lumpur Lapindo yang selama 8 tahun tidak selesai di era Presiden sebelum Jokowi namun di era Presiden Jokowi hanya butuh 8 bulan rampung ganti ruki semuanya diterima warga Situarjo 14. Jokowi berhasil menyambung Trans Papua yang dirancang sepanjang 4320 km mulai dari Sorong, Manokwari, Wamena, Jayapura, dan Merauke pada tahun 2018 15. Pembakaran Hutan Tidak Ada Lagi Fakta dari Walhi dan eks-pembakaran hutan dari Sumatera Selatan mereka menyatakan bahwa pembakaran hutan sudah berlangsung sejak tahun 2005 dan berkolaborasi antara perusahaan perampai hutan dengan pecepet setempat seperti Bupati dan Gubernur di Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, dan Rio Namun, sejak era Presiden Jokowi, pembakaran hutan yang merugikan negara dan masyarakat sepertinya tidak ada lagi terjadi 16. Menolak Kontrak Freeport Jokowi adalah Presiden pertama yang menolak kontrak freeport diperpanjang demi Indonesia Makmur Evaluasi ini dilakukan tahun 2019 dan akhirnya Indonesia berhasil mendapatkan saham 51% yang dulunya hanya 9,2% 17. Jokowi berani menyatakan perang terhadap barang-barang impor ilegal zero toleran untuk kriminal 18. Tiga jam izin selesai Izin investasi untuk para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia di era sebelum Jokowi harus menunggu sampai 2 tahun Tetapi di era Presiden Jokowi, urus izin investasi cukup dengan 3 jam saja 19. Menenggelamkan Kapal Pencuri Ikan Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres Nomor 115 tahun 2015 untuk Kementerian Kelautan yang isinya menyatakan Kapal asing pencuri ikan bisa langsung dieksekusi dan ditenggelamkan 20. Menghukum mati para bandar narkoba agar menjadi efek cerah bagi yang lain Sebab, narkoba jelas-jelas merusak generasi muda dan anak bangsa 21. Beroperasinya Tol Laut Di era Presiden Jokowi, 6 rute Tol Laut Tanjung Priuk Papua, Tanjung Priuk Natuna, Tanjung Perak ke seluruh pelabuhan di NTT, dan seluruh pelabuhan di Maluku, dan seluruh pelabuhan di Papua dan Papua Barat sudah dioperasikan 22. Terakhir, Jokowi berani menyatukan harga BBM dengan satu harga di seluruh wilayah Indonesia 23. Di era pemerintahan Presiden Jokowi, hal yang mustahil dilakukan oleh era sebelum Jokowi ternyata sangat mudah dan sukses dilakukan Hal ini tentu terjadi dengan kerja keras dan keberanian luar biasa dari seorang pemimpin Maka tidak heran, jika banyak yang tidak suka dengan keberhasilan dan keberanian Presiden Jokowi ini So, setakat tujuh video tadi, video menarik, video yang menyenaraikan keberanian Bapak Jokowi Bapak Jokowi menguruskan negara dengan bagus, dengan transparan, di mana tiada koruptor-koruptor boleh mengambil harta-harta negara So, kita sama belajar daripada apa yang diperbuat oleh Bapak Jokowi tadi Jadi, satu informasi yang sangat menarik untuk kita ketahui Ok, setakat tu je videonya Ok, Assalamualaikum, Peace Bro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!